Hai semuanya, selamat datang di video kali ini Saat ini aku lagi ada di salah satu resto makanan khas tradisional di Jakarta yaitu Gado-gado Boplo Yuk, langsung aja kita lihat seperti apa restorannya selamat menikmati selamat menikmati ini sudah matang sih ini bumbu-bumbu untuk dagingnya kan? iya, sambil di aduk-aduk sambil dicobain sambil dimasak santannya juga ditaruhkan sedikit-sedikit saja sedikit-sedikit saja ini nunggu berapa menit sekarang mau ditaruhkan juga boleh boleh omah pakai sendok ini boleh ya iya, ini nggak ada sendok lagi ya pakai ini saja ya iya, langsung saja omah ini santan, biar apa nih omah? biar ada airnya biar ada rasa ada rasa gurih ya, kalau nggak ada airnya dia angus tapi dikit saja ya ini ada oke ada rasa asin ada rasa manis sedikit-sedikit saja ya sedikit-sedikit saja ya pelan-pelan gitu omah tapi dagingnya sih sudah empuk ya karena tadi sudah di lempuk lempuk terus ini gula sama garam gula sama garam tadi sudah taruhin ya tahu nih kurang asin apa nggak ya oh tadi udah diracik juga iya udah diracik ya tapi ini perlu ditutup dulu atau boleh juga sih ditutup sebentar mungkin ya biar meresap semua tutup ya ini tutup dari pamostrum ya dari pamostrum ya wajannya juga dari pamostrum ya iya sama-sama jadi sepasang ya ini tutupannya bisa melihat ke dalam ya omah bisa kelihatan ya makanannya udah matang atau belum iya bisa kelihatan kalau untuk wajan gimana omah? wajan bagus santannya itu nggak lengket ini kita nunggu berapa lama ya omah? iya 5 menit aja kali tunggu 5 menit rendang ini salah satu ciri khas makanan dari gado-gado boplo? iya oh berarti makanan dotawi makanan dotawi selain rendang mungkin ayam juga bisa oh ada ayam juga disini dari gado-gado yang terkenang mungkin gado-gado nya ya iya gado-gado nya terkenang udah matang belum omah? oh iya mantap ini omah mau taro apa ini? ini ada sauce? iya kecap? mau bikin apa? mau kecap mau gula? ini perlu taro kecap lagi atau udah sih? oh udah udah cukup gini aja cobain dulu ya oh omah mau cobain iya iya dimakai tau nih kalau enak ya udah nggak usah gulain lagi kali ya ini ada gulanya ya gimana omah? kurang manis ya kurang manis? mau ditambah gula enak pakai gula apa enak pakai gula jawa ya? oh ini gula jawa oh ini gula jawa ini gula jawa iya ini aja deh oh iya kalau gula jawa pakai jadi hitam-hitam ya oh iya iya kalau gula jawa tambahin air ini ya oh tambahin air panten sedikit ya ini wajannya lengket nggak omah? pakai wajan palmas um ini enggak 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 kalau saya tahu cabangnya banyak ya omah? ada gado-gado ini ada 9 9 cabang ini berarti salah satu kita ada di di daerah Cikimi ya iya nanti kalau kamu mau ke tempat lain juga boleh tempat lain juga masih banyak ya pokoknya cari aja namanya gado-gado bong iya iya oke ini udah mau diangkat omah? udah mau ditaruh di sini? oh iya iya ini sih udah empuk ya empuk ya ini lumayan mantep ini mantep bisa dimakan mendingan ditaruh di meja kali ya oh iya oh iya dituang aja ya oke ini daun truk yang kas rendang ya ini makanan kas dari gado-gado bong iya 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 oke jadi ini masih memasakkan omah dan jadi sederu-dari bong masak yang mencari ya ngak agak enggak kalau makan nama temen Kita lihat wajannya. Ini abis masak rendang, Oma lengket ga nih, Oma? Enggak, enggak. Sambil di... Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak lengket. Bahannya pakai... Pakai laser. Jadi memang pakai gantong yang bahan stainless pun juga gabitin lancet wajannya. Pertama, itu enggak, enggak lengket. Enggak lengket, ya. Oke, kita udah selesai nih, Oma. Masak rendangnya. Kita ketemu lagi di next video. Bye. 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 Makasih.